Assalamualaikum semua Selamat datang kembali di channel youtube saya Yaitu JHA Channel Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas Masih seputaran Microsoft Excel Di laptop atau komputer ya Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara Agar saat kita mengeprint dokumen Itu headingnya ikut terprint teman-teman Jadi heading itu apa sih Heading itu ini ya Dari A, B, C, D, E, F Dan seterusnya Kemudian dari angka 1 sampai Seterusnya ke bawah ini teman-teman Nah agar ikut terprint Gimana caranya simak video ini sampai selesai Nah ini misalnya seperti ini ya Saya sudah menyiapkan contoh tabel saja ini Atau contoh data Kemudian saya coba klik CTRL dan P di keyboard Nah ini biasa ya munculnya ya Tanpa heading ya Jadi seperti ini polosan biasa Oke kemudian coba saya back ya Nah cara memunculkannya gimana Perhatikan di bagian atas ini Ada pack layout Oke teman-teman langsung di klik saja pack layout yang ini ya Pack layout Klik saja Nah perhatikan Sorry Setelah di klik pack layout Nah nanti kan akan muncul seperti ini Oke Kemudian teman-teman bisa di klik ini teman-teman Di sini itu ada headings ya Ada tulisan headings Teman-teman dicentang yang bagian printnya Oke setelah dicentang bagian printnya Teman-teman bisa kita coba cek ya Kita klik lagi CTRL dan P di keyboard Nah di sini headingnya sudah ikut terprint teman-teman Heading ini ya A, B, C, D, 1, sampai dan seterusnya Jadi nanti Untuk mengetahui alamat cellnya Tidak harus membuka Apa namanya Excel lagi teman-teman Tinggal kita lihat print-printannya Kita bisa melihat alamat cellnya Oke Mungkin sekian dulu trik dari saya Bagaimana cara print heading di Microsoft Excel Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih.